Intro Sebenarnya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firmanmu, bukalah hati dan pikiran kami. Sehingga kami senantiasa terbuka dan dengan penuh sukacita menyambut sabdamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak sejauh-sejauh untuk memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata demikian, Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Sejauh yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca perikub ini secara keseluruhan. Kita akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghindari perjalanan menuju ke Judea. Kenapa demikian? Karena musuh-musuh Yesus sedang merancang untuk membunuh dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Waktuku belum tiba. Oleh karena itulah ia tidak menuju ke Judea atau Yerusalem. Melainkan ia berjalan berkeliling di Galilea. Kenapa para musuhnya ingin membunuh dia? Ingin membunuh Yesus? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Mereka membenci Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersaksi bahwa pekerjaan-pekerjaan mereka adalah jahat adanya. Tuhan Yesus berkata apa adanya. Tuhan Yesus berkata dengan sejujur-jujurnya. Bahwa apa yang musuh-musuhnya lakukan, Apa yang musuh-musuhnya rancangkan adalah kejahatan. Sesuai yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus, Kejujuran tidak selalu menyenangkan. Sekalipun tentu setiap kita kalau ditanya, Apakah jujur itu sifat yang baik? Kita akan mengatakan, Oh, jujur itu sifat yang baik. Dan setiap orang mestinya memiliki kejujuran. Tetapi, Tidak jarang ketika kita mendengar Kata-kata yang diungkapkan dengan jujur tentang kita, Itu belum tentu menyenangkan kita. Kejujuran bahkan kadang-kadang menyakitkan kita. Karena ia berbicara apa adanya tentang diri kita. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tetapi sesungguhnya, Kejujuran itu memerdekakan kita. Kenapa demikian? Karena dengan kejujuran itu, Kita diajak untuk melihat diri kita, Kehidupan kita. Bercermin diri. Supaya dengan demikian, Kita menyadari, Oh, ada dosa yang menguasai kehidupan saya. Diri saya. Dan oleh karena itu, Kejujuran itu mestinya, Membawa kita pada pertobatan. Dan pertobatan, Membawa kita kepada pengampunan dari Tuhan. Dan pengampunan itu, Sungguh memerdekakan kita, Dari cengkeraman kuasa dosa. Dan saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Apabila ada perkataan yang jujur tentang diri kita, Janganlah kita marah. Bersyukurlah. Karena ada yang, Mau menyatakan, Sesuatu yang jujur tentang diri kita. Banyak orang yang lebih memilih, Ketidakjujuran, Tapi menyenangkan hati. Tetapi, Mari kita belajar, Dari firman Tuhan ini. Belajar untuk menerima, Kata-kata yang jujur, Sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan kita. Membuat kita tidak nyaman, Tetapi percayalah, Itu bisa membawa kita pada pertobatan, Pengampunan, Dan kita dimerdekakan dari kuasa dosa. Tuhan bekerja, Melalui siapapun, Yang berbicara jujur, Kepada kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, Untuk, Terbuka, Menerima, Kata-kata yang jujur, Sekalipun itu tidak menyenangkan hati kami. Biarlah kata-kata yang jujur itu, Kami sambut, Sebagai kata-kata dari Tuhan sendiri, Yang hendak membebaskan kami, Dari kuasa dosa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan, Dan terima kasih, Untuk firman yang boleh kami renungkan. Di dalam Kristus, Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.